Pak Presiden, izin bertanya, sebenarnya apa yang ada di benaknya Pak Presiden mengenai kemajuan yang Bapak ingin lihat terjadi dalam pendidikan di Indonesia ini? Pendidikan untuk semua, artinya inklusif, sampai ke pinggiran, sampai ke pelosok, bisa pelosok tanah air, tapi pendidikan yang berkualitas, yang kompetitif, dua-duanya harus berjalan bersamaan. Ini kan yang saya tugaskan ke Mas Menteri, justru dengan sekarang ini ada pandemi, terjadi percepatan untuk digitalisasi. Jadi kalau melihat di lapangan proses belajar jarak jauh yang kita lakukan, menurut Mas Menteri, seperti apa? Banyak kendalanya, banyak yang gak punya HP, banyak yang gak punya koneksi internet, dan kita melihat di dunia memang kualitas daripada pembelajaran itu ada penurunan. Tapi, hal yang dipelajari para guru-guru dan anak-anak mengenai platform-platform digital ini, menjadi suatu kesempatan emas bagi kita Pak Presiden. untuk mengikuti perkembangan itu dan menggunakannya untuk transformasi pendidikan seperti yang Bapak bilang, hybrid. Walaupun anak udah kembali ke sekolah, nanti berbagai macam platform teknologi akan meningkatkan kolaborasi antara guru, orang tua, dan murid dengan cara-cara yang belum bisa kita prediksi, tapi kesempatannya banyak sekali Pak. Jadi sudah ada terobosan-terobosan? Sudah Pak, ada beberapa. Pertama yang saya bilang tadi adalah digitalisasi sekolah akan menjadi salah satu fokus utama di dalam program Merdeka Belajar ini. Tapi ada beberapa program-program yang sangat penting yang sudah diluncurkan Pak, walaupun dalam masa pandemi. Yang pertama adalah ujian nasional kita ubah menjadi asesmen nasional, di mana sekarang kita bukan mengukur informasi, tapi kita mengukur numerasi dan literasi kemampuan bernalar Pak, sesuai dengan standar internasional. Dan pertama kalinya di sejarah kita Pak Presiden, kita akan menambahkan survei karakter, di mana nilai-nilai Pancasila akan bisa kita ukur, dan kita kuantifikasi persekolah. Isu-isu seperti intoleransi, kekerasan seksual, dan perundungan bisa kita ukur Pak Presiden. Dalam persekolah Pak, nanti ada peta-petanya. Jadi ini program big data, salah satu program big data pertama kita Pak. Pak Presiden selalu menagih saya mengenai melakukan digital government, jadi ini step pertama kita Pak. Yaitu lompatan yang ingin kita lakukan kan di situ. Betul, betul Pak. Dan yang kedua Pak adalah program guru penggerak, di mana regenerasi kepemimpinan, kepala-kepala sekolah kita, pengawas kita, guru-gurunya LPTK kita, itu akan keluar dari alumni-nya guru penggerak Pak. Saya baru aja di Papua Pak, kemarin luar biasa sama di Kalimantan Timur, banyak dari guru penggerak yang ikut program baru 5 bulan, nangis-nangis depan saya Pak Presiden. Mereka nangis karena apa Pak? Mereka nangis karena menurut mereka program ini membuat mereka menyadari berbagai macam mispersepsi mereka mengenai apa artinya pemimpin di dunia pendidikan Pak. Jadi strategi kedua kita Pak adalah untuk meluncurkan regenerasi kepemimpinan. Kepala-kepala sekolah kita semua bakal alumni dari guru penggerak. Ketiga Pak, kita transformasi keuangan ini yang dengan dukungan Pak Presiden sangat membantu Pak. Dana bos yang tadinya suka datang telat Pak di daerah, kita nggak lewat pemerintah daerah langsung transfer ke sekolah biar kepala sekolahnya nggak perlu nalangin dulu. Biasanya minjem-minjem Pak sama orang tua untuk bulan-bulan pertama sekarang, Alhamdulillah transfer langsung. Kedua, kepala sekolah sekarang punya fleksibilitas Pak dalam penggunaan dana bos. Mereka bisa gunain, kadang ada yang kebutuhannya buku, kadang kebutuhannya digital, kadang-kadang kebutuhannya masker. Ada pun yang kebutuhannya perahu untuk nyeberangin anak-anak dari pulau sebelah Pak. Iya, ini kan negara besar ya. Kebutuhan di setiap sekolah, di setiap daerah, di setiap provinsi itu pasti beragam berbeda-beda. Jadi nggak bisa, tidak selalu kayak Pak Presiden, waktu saya pernah ngobrol sama Pak Presiden, keseragaman itu belum tentu keadilan. Iya, betul. Itu Pak, dan saya mengambil nasihatnya Pak Presiden, lalu kita buat lewat kebijakan. Pak Presiden juga yang mendorong saya waktu itu untuk melakukan transformasi dana bos majemuk, Pak Presiden. Kan aneh kan, dulu Pak Presiden bilang sama saya, Mas Menteri ini aneh kok jadi peranaknya di Jakarta sama peranaknya di Papua, di Pulau Maluku. Jadi setelah kita evaluasi, kita ubah Pak Presiden. Sekarang namanya dana bos majemuk. Berdasarkan peranaknya itu, berdasarkan indeks kemahalan. Jadi di Papua, di mana bangun ruang kelas itu tiga kali lebih mahal, ngirim buku dari Jakarta bisa dua kali lebih mahal. Sekarang Pak, anak-anak di Kepulauan di Maluku sama Papua naik dana bosnya 40% sampai dengan 100% Pak Presiden. Ya itu yang namanya keadilan. Betul. Belum tentu keseragaman adalah keadilan. Bagaimana sekarang Mas Menteri mengenai infrastruktur dan teknologi untuk sekolah? Digitalisasi sekolah Pak. Tentunya bekerjasama, berkoordinasi dengan Menkominfo Pak, untuk memastikan bahwa sekolah menjadi prioritas untuk koneksi internet Pak. Dari Kemendikbud, kami sedang mempersiapkan program distribusi laptop terbesar Pak, yang pernah terjadi. Sehingga anak-anak kita dan guru-guru kita akan bisa mengakses. Dan tentunya dengan proyektor dan juga dengan wifi router. Kapan itu? Harapannya dalam satu dua tahun ke depan, banyak sekali sekolah kita, puluhan ribu sekolah kita akan menerima paket-paket laptop Pak. Dan juga Pak, beberapa inovasi yang kita lakukan ditentunya di Kampus Merdeka dan KIP Kuliah Pak. Di Kampus Merdeka adalah program yang luar biasa didukung Pak Presiden, adalah untuk membuka opsi bagi perusahaan, bagi NGO-NGO untuk membuat kursus-kursus satu semester, yang akan mendapatkan full SKS bagi anak-anak mahasiswa kita. Jadi sekarang belajar bisa di mana-mana. Iya, sekarang artinya belajar itu bisa dengan siapa saja. Belajar juga bisa di mana saja. Dengan siapapun, bisa dengan perbankan, bisa dengan industri, bisa dengan UKM, semuanya bisa. Benar, setuju sekali Pak. Tapi masalahnya dulu Pak Presiden, jangka waktunya kependek kan. Kalau mau magang itu cuma 1-2 bulan Pak. Dan anak-anak kuliahnya nggak masih harus ngambil mata kuliah di universitasnya. Sekarang sudah berubah Pak. Dia akan mendapatkan full 20 SKS di dalam perusahaan tersebut. Jadi dia tidak harus mengorbankan SKS dia dan kapan dia lulus. Dan juga disubsidi oleh pemerintah biaya gajinya, itu mahasiswa, biaya uang transportnya itu disubsidi Pak oleh pemerintah. Jadi ini kesempatan yang sangat besar bagi perusahaan juga untuk menambahkan talentanya. Itu Pak, saya kira. Inilah perubahan, inilah transformasi yang kita inginkan. Betul Pak, betul Pak. Dan banyak sekali perusahaan yang semangat Pak. Waktu saya bilang sama perusahaannya, Pak Presiden yang minta ini partisipasi semua sektor strategis. Mereka luar biasa semangat ya Pak. Karena ini benar-benar memecahkan masalah mereka juga. Yang kedua Pak adalah KIP kuliah. Yang kemarin KIP kuliah baru saja kita melakukan perubahan, bahwa sebelumnya KIP kuliah itu cuma 2,4 juta Pak per anak. Masalahnya adalah di prodi-prodi yang sangat baik kualitasnya, ada banyak yang UKT-nya di atas 2,4 juta Pak. Jadi banyak sekolah-sekolah kita diskriminasi terhadap anak-anak penerima KIP kuliah, karena rugi universitasnya. Nah barulah kita ubah kebijakannya sehingga kalau prodi A itu bisa sampai dengan 12 juta Pak. Untuk prodi B bisa dengan 4 juta. Jadi ya ini persis sama seperti yang Pak Presiden bilang tadi, kesetaraan belum tentu keadilan. Iya betul. Sehingga sekarang anak-anak dari Papua atau dari Maluku, yang mau masuk ke dalam program yang mahal, misalnya fakultas kesehatan, dia bisa tanpa diskriminasi dari universitasnya Pak Presiden. Itu kira-kira Pak, beberapa hal yang memang sudah mendapat dukungan dari Pak Presiden. Agus, agus. Saya boleh tanya Pak Presiden.